Kitab Ayub, Pasal 12 Jawaban Ayub Pengakuan akan hikmat dan kuasa Allah Ayub menjawab Iya, kalianlah orang-orang yang tahu segala galanya dan kalau kalian mati, maka segala kebijaksanaan pun akan terkubur bersama kalian Tetapi sesungguhnya, aku juga tahu semua itu Kalian tidak melebihi aku Siapakah yang tidak tahu segala hal yang telah kalian kemukakan itu Aku, orang yang mendapat jawaban dari Allah apabila aku memohon pertolongan dari dia telah menjadi bahan jemohan orang Ya, aku, orang yang benar telah menjadi buah tertawaan Orang yang hidupnya aman dan makmur suka menghina mereka yang kena musibah Tempat kediaman para perampok kelihatannya aman dan orang-orang yang membangkitkan murka Allah hidupnya tenang Allah tetap mencukupi segala kebutuhan mereka Siapakah yang tidak tahu bahwa semua itu perbuatan Allah Tanyakan saja kepada binatang di darat atau kepada burung di udara atau kepada bumi atau kepada ikan di laut mereka akan mengajarkannya atau menerangkannya kepadamu Bukankah nyawa segala makhluk hidup ada di tangan Allah Demikian juga nafas hidup manusia Seperti halnya mulut dapat membedakan mana makanan yang enak dan mana yang tidak Demikian juga telinga dapat membedakan kata-kata mana yang benar dan mana yang salah Bukankah orang berkata bahwa orang yang lanjut usianya itu mempunyai hikmat dan pengertian Tetapi hikmat dan kekuatan yang sempurna ada pada Allah Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian yang sempurna Betapa hebatnya kekuatannya Bila ia menghancurkan sesuatu tidak ada seorang pun yang dapat membangunnya kembali Bila ia menangkap manusia tidak ada seorang pun yang dapat melepaskannya Bila ia menahan air bumi akan kering dan gersang Bila ia membiarkan air mengalir bumi akan banjir Ya, pada Allah ada kekuatan dan hikmat yang sesungguhnya Penipu maupun yang ditipu Kedua-duanya ada dalam kuasa Allah Ia melucuti para menteri dan menggiringnya pergi Ia membuat malu para hakim karena kebodohan mereka Ia menjadikan raja-raja sebagai hamba dan membebaskan para hamba mereka Ia menggiring para imam sebagai budak belian Ia menggulingkan para penguasa Ia membungka mulut orang-orang yang dipercaya dan menutup pengertian para tua-tua Ia merendahkan para pemuka dan membuat orang kuat menjadi tidak berdaya Ia menerangi perkara-perkara yang tersembunyi dalam kegelapan dan membawa kepada terang bayang-bayang maut yang kelam Ia membuat bangsa-bangsa menjadi besar lalu menghancurkannya Ia menjadikannya banyak lalu mencerai berikannya Allah meniadakan segala kebijaksanaan para pemimpin negara dan membiarkan mereka bingung seperti orang yang tersesat tanpa jalan keluar meraba-raba dalam kegelapan tanpa ada penerang untuk membimbing mereka Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk selamat menikmati